Komisi 7 DPR RI menyoroti realisasi produksi lifting minyak dan gas baru mencapai 88,5 persen dari target. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian ESDM dapat mengoptimalkan utilisasi gas bumi sebagai sumber energi alternatif untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI di Fatul Sembiring menilai realisasi produksi lifting minyak dan gas saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan, bahkan mengalami penurunan sehingga berpotensi berdampak pada peningkatan impor dan defisit neraca perdagangan. Ia memandang gas bumi dapat menjadi solusi alternatif energi mengingat cadangan gas bumi di Indonesia lebih besar dibanding cadangan minyak. Menurutnya perlu peningkatan utilisasi sektor gas untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Cadangan gas kita belum dimanfaatkan yang lebih besar gitu. Artinya ini adalah proses bauran energi antara gas dengan minyak ya. Jadi saya tadi berpendapat bahwa sebaiknya SKK Migas dan Dirijan Migas SDM juga lebih fokus kepada utilisasi sektor gas. Karena gas kita ini banyak tapi belum tersalurkan dengan baik ya. Jadi tinggal menambah pipa atau transportasi daripada gas tersebut ya. Lebih lanjut, Tifatul berharap dengan perluasan dan peningkatan volume utilisasi gas bumi domestik maka multiplier efek akan dirasakan oleh masyarakat. Samuel dan Christio, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.